Halo, selamat pagi, Happy Investor. Kembali lagi bersama kami, tim riset Hanako Rindo Sekuritas Indonesia di acara Morning Fest hari ini tanggal 26 Agustus 2021. Oke, hari ini seperti biasa kita akan mereview pergerakan market kemarin dan predisi bagaimana pergerakan market hari ini. Oke, sebelumnya. Ya, di sini pertama kita bahas dulu dari pergerakan market secara global. Kita lihat bahwa indeks S&P 500 dan Nasdaq kemarin, pada pedagangan kemarin, itu ditutup di rekor tertinggi. Ya, di sini investor kita lihat menyambut baik diloloskannya rancangan anggar infrastruktur sebesar 3,5 triliun yang akan menjadi agenda penting pemerintahan Presiden Biden. Nah, ada pun imbal hasil yield US Treasury 10 tahun kemarin naik di atas level 1,3%. Nah, ini mendorong terjadinya penguatan pada saham-saham sektor finansial. Sementara di dalam negeri, IISG pada perdagangan kemarin ini berhasil rebound 0,39% ke level 6113,24. Nah, ini didorong oleh aksi net by asing kemarin senilai Rp 789 miliar. Penguatan ini juga sejalan dengan mayoritas bursa global yang cenderung optimis menjalankan pertemuan tahunan atau simposium The Fed dan dilaksanakan hari ini hingga Jumat besok. Dan secara teknikal, kami proyeksikan IISG akan berpotensi untuk rebound atau melanjutkan kenaikan di rentang harga Rp 6,080 sampai Rp 6,180. Nah, secara sektoral kemarin IISG diperkuat oleh beberapa sektor yaitu healthcare, industri, teknologi, dan energi. Selanjutnya, kita masuk ke company news. Oke, ini tanya pertama di sini ada KOBX yaitu Kobex Indotractors yang optimis target pendapatannya tahun ini itu akan mencapai Rp 71 juta atau tumbuh 42% secara tahunan. Sedangkan pada 6 bulan pertama tahun 2021, ternyata KOBX ini berhasil mencatatkan pertumbuhan penjualan hingga 143% menjadi 56,40. Emitan yang kedua ada BRPT atau Barito Pacific yang mana menyatakan bahwa memutuskan untuk tidak ambil hak atas right issue yang diselenggarakan oleh TPIA di mana nantinya kepemilikan BRPT terhadap TPIA ini akan turun dari 41,8% menjadi 34,54%. Emitan yang ketiga ada MDKA yang laba bersih semester satunya ini turun 84,66%. Di sini juga kita lihat bahwa selain labanya secara pendapatan juga turun 31,8% menjadi 135,417 juta USD. Dari berita domestiknya di sini kami pilih likuiditas perekonomian meningkat pada bulan Juli 2021. Ini likuiditas perekonomian atau uang beredarnya atau M2 ini meningkat secara tahunan 8,9% namun melambat secara bulanan atau Q&K atau more and more sebelumnya yaitu tumbuh 11,4%. Oke, global news di sini pesanan barang modal inti dari IS Flat itu dikendalakan oleh adanya kendala pasokan di bulan IS pada bulan Juli. Untuk ekonomi kalendernya per hari ini ada beberapa data keuangan yang akan di list yaitu dari Europe ada M3 Money Supplier On Year, dari US ada dua yaitu Initial Job List Claim dan satu lagi GDP NOS Kuartalan. Dari corporate kalendernya, untuk hari ini hari Kamis 26 Agustus ada beberapa RUPS yang mungkin bisa diperhatikan oleh investor adalah RUPS dari Metco, LSIP, INKP, dan BDMN. Kemudian kita masuk ke pergerakan teknikal dan rekomendasi harian kami untuk hari ini di mana ISG kami prediksi akan bergerak naik di rentan level 6080 dan 6180 indikatornya, candlesticknya membentuk white candle, MACD-nya masih negatif mengecil dan stokestiknya uptrend. Sementara di sini kami rekomendasikan stok pertama yaitu MPPA, kami rekomendasikan buy dengan target harga 8.85 dan stop loss di 8.15 di mana candlesticknya membentuk hammer, MACD-nya negatif mengecil dan stokestiknya berada di area uptrend. Kedua ada MACD, Metco Energi Internasional, kami rekomendasikan buy dengan target price 5.90 dan stop loss di 4.90 di mana sini indikatornya candlesticknya membentuk white spinning, MACD-nya masih positif dan stokestiknya uptrend. Saham yang ketiga di sini kami rekomendasikan agro, rekomendasikan buy dengan target price 1.430, stop loss di 1.240 indikatornya di sini candlesticknya membentuk inside bar, MACD-nya masih negatif namun stokestiknya sudah berada di area oversold. Emitan selanjutnya ada Mika, kami rekomendasikan buy dengan target price 2.440 dan stop loss di 2.300. Di sini candlesticknya membentuk white crossing, MACD negatifnya mengecil dan stokestiknya sudah membentuk golden cross. Saham yang terakhir itu brief, kami rekomendasikan buy dengan target price 2.430 dan stop loss di 2.160. Di sini candlesticknya membentuk 2G, MACD negatifnya mulai mengecil dan stokestiknya menunjukkan pola uptrend. Oke, ya. Sekian dari Morning Face hari ini, selamat pagi happy investor, salam cuan.